Nasib tragis keluarga Rafael Alun, jatuh miskin hingga tak biayai pengobatan David Ozora, 1,2 miliar rupiah. Keluarga Rafael Alun kini mengalami nasib tragis. Matan pejabat Direktura General Pajang itu mbak jatuh miskin, usai kasus di keluarganya terungkap. Hal itu bermula dari pengediayaan berat yang dilakukan oleh sang anak Mario Dandi terhadap putra pengurus GP Ansor David Ozora. Profiling Mario Dandi akibat pengennya itu membawa warga dan penelusuri trah yang ia punya. Hingga akhirnya menyeret nama sang ayah Rafael Alun. Status pegawai Direktura General Pajang membuat publik heran lantaran si anak sering kali pamer kehidupan hedon di media sosial. Tekanan demi tekanan datang hingga akhirnya atas kegagian Rafael Alun diperiksa oleh keberikan. Ia diperiksa lantaran memiliki harta senilai 56 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis untuk ukuran pegawai pencet pajak. Penggayaan itu mengalahkan bosnya sendiri, Direktur General Pajang Sumi Utobo, sebesar 14,4 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangkat kasus gratifikasi. Artanya di sitar negara, tak hanya uang tapi juga tas merupakan angin kesatisir. Uang serilai 40 juta yang sebetulnya yang awalnya untuk membayar THR, beberapa pegawai saya di rumah itu juga dianggil. Ungkap Rafael. Pada saat ini saya kebibungan, ketika THR ini saya harus membayarnya dengan apa? Sambungnya. Selain itu, hal yang membuatnya sedih adalah uang belajar istrinya yang sudah turun di setakat mereka. Jatuh miskin membuat tanggung jawab mereka tak terpadohi, yaitu kepada pihak korban David Osora. Akibat ulasan anak yang melakukan penganyian, kini David terparing di rumah sakit. Ia mengalami cedera permanen dan memakan biaya pengobatan yang tak sedikit. Meski begitu, pihak keluarga Rafael Alun tak pernah membantu biaya pengobatan. Pihak keluarga David lah yang sudah mengeluarkan uang 1,2 miliar rupiah untuk pengobatan putra mereka. Hal ini terungkap dalam persidangan Agnes kekasih Marindadu yang merupakan penganyian yang terjadi. Dalam sidang putusan Agihan, Hakim Sriwakili di Bantu Meramadiput mengeluarkan uang 1,2 miliar rupiah untuk Putri Osora. Meski David Osora dirawat lataran terputar peribadi, namanya keluarga seorang pelaku yang disebut tak memberikan bantuan dengan spesial repot. Dan tidak ada bantuan dari keluarga berbantuan untuk lanjutnya.